Sama-sama tau bahwa plastik aja tuh dibilang urgent gitu sama pemerintah sampe dibilang tidak boleh lagi memakai kantong plastik dan segala macem sedotan dan apalah gitu ya karena kita tau gitu seberapa urgentnya nah si fashion itu nomor 2 nya jadi kira-kira kita tau seberapa urgentnya nah sekarang kita juga tau seberapa urgentnya si kaos ini kalo misalnya nyampe di TPA gitu di urainya sekian puluh tahun sekian puluh tahun tuh timbul gas dan lain-lain nah nukuk juga ya nah tugasnya setali dan mungkin temen-temen di yayasan dan social enterprise lainnya dan tugas kita semua sebenernya adalah gimana caranya supaya baju-baju ini gak buru-buru nyampe ke landfill gitu jadi kan maksudnya akan mengurangi jadi diperpanjang usianya gimana caranya ya bisa aja tadi kayak oh iya bajunya dibenerin dulu deh instead of dibuang gitu karena kan kalo dibuang ya gak tau mungkin masih atau jadi kain topo dulu gitu ya iya apapun pokoknya di apa namanya dimanfaatkan selama kita bisa gitu makanya kan kalo dilungsurin juga bisa atau gimana ini dijadikan apa sih ini dari setali juga kan nah ini dia juga ini salah satu penelitiannya intan juga bahwa sebenernya mungkin kalo di setali sendiri kan tadi ada recycle ada upcycle upcycle tuh membuat apa namanya kayak baju baru kayak gini edit value ya ditambah nilai sehingga menjadi baju yang lain nah ini ini tuh dari cacahan apa namanya jeans ya fabric waist macem-macem ada jeans ada batik coaster ya tapi itu kutecilan ini yang versi besarnya ini pake ini kayak bakwan nih kalo gue liat nanti tau sih sayur ini bioresin terus pake natural blue juga semua dari alam kerti ya bio itu yang sih itu hanya perekatnya tapi kalo ininya ya dari fashion waist keras nih sebenernya ini kuat nih kuat nih kuat ini buat bukul orang tapi kerasa banget kalo ini tuh masih pake tangan nih kita kan masih researchnya belum manufacturing jadi ini masih pake tangan banget masih kasar ya mbak tapi pasti akan tekstur ya kalo kain tuh emang main tekstur kan kalo pastik ga lucu ya yang mana ini tuh malah jadi karakter kan itu ceritanya ini yang akan dikemanain nanti jadi kira-kira nanti ini kan lagi dicoba siapa tau kan karena natural blue natural blue itu tuh masih ada kayak belum anti kumi lah dalamnya siapa tau masih ada atau gap-gap di dalamnya jadi kita lagi terus aja ini pengadasannya gimana R&B terus-terusan sih mungkin dari temen-temen kalo ada yang tau mau kasih saran buat bikin apa sih boleh boleh ini semacam eksperimen eksperimen batu bata tapi kan maksudnya ini hasil akhirnya nantinya bisa jadi macem-macem sebenernya karena sebenernya di rumah aku tuh cuma ada tupperware kalo ada yang lebih gede mungkin aku akan bikin yang lebih gede pikirannya tadi ini bakal jadi bikin apa namanya bisa bikin rumah bisa makanya aku lagi mau nyoba meja kayak gini karena kan di rumah aku di workshopnya setali itu kita punya listening bar jadi ini bisa jadi untuk bisa jadi bar gitu disusunin pake tulangan kaki ini lagi dicoba satu biji ternyata lama ringan ini maksudnya area slow preparation namanya kayak lama banget makanya gimana makanya pake biurasin itu kalo seandainya ini jadi rumah gue jadi kepikiran kayak tau gak sih film-film dulu di film anak-anak yang rumahnya rumah boneka kain-kain kayaknya lucu juga nih kalo di masa depan konsepnya alih-alih kalo di film futuristik kan rumahnya besi-besi gitu ternyata di masa depan kita keren keren semakin kesini emang harus memanfaatkan mbak lu kan peduli banget sama lingkungan sampe sekali juga terkait sama peduli lingkungan ada gak sih tantangannya ketika lu berperang dengan orang-orang yang ingin merusak Allah berperang berperang? berperang atau berperang? berperang katanya kan perangnya darurat kan oh gini dia pake kamu iya gue kan ini kita tuh sebenernya dari awal sadar betul gitu bahwa kita sendiri juga apa ya hadir di bumi gak gak sepenuhnya pasti bisa apa mempraktekkan segala hal yang baik-baiknya saja untuk bumi gitu kita juga masih pake listrik lah terus mungkin masih pake produk-produk untuk rambut dan segala macem masih banyak hal-hal yang kita lakukan yang pasti ada dampak tidak baiknya juga untuk bumi gitu apa yang kita lakukan pada saat ini sebenernya merupakan tanggung jawab kita sebagai penghuni bumi untuk bumi juga gitu makanya kita ngajakin mungkin ini kayak the least we can do gitu di ranah fashion karena kita merasa kita punya ketertarikan disini ya mungkin kalo ketertarikannya di dunia perhutanan ya mungkin kita akan melakukan itu konservasi gitu kan cuman kan disini kita kita ngerasa kita punya kepedulian kita seneng ngerjainnya kenapa enggak gitu nah tadi terms perang aku gak merasa itu cukup bisa mewakili karena dari awal sekali didirikan setali kita justru merasa kayaknya kita harus rangkulan deh sama semuanya gitu karena kerja kolektif bener definitely kita tuh gak bisa kerja sendiri ini setali gini terus yang lain tuh salah 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 gak bisa kayak gitu gitu toh kita juga punya salah gitu jadi kita melakukan yang baik-baik aja yuk bersama-sama gitu justru kalo misalnya ada organisasi misalnya serupa gitu gak menutup kemungkinan banget kita kayak ayo kita kerjasama dan itu sudah dilakukan juga gitu kemudian untuk terus kalian misalnya berperang dong dengan kayak misalnya brand atau produsen apa gitu justru enggak gitu justru dari kemarin sebenernya kita banyak sekali melakukan kolaborasi bersama brand-brand juga karena mereka mereka juga punya kok kepedulian yang sama gitu dan mungkin dengan apa mereka tuh kadang juga udah yang udah kadung udah kadung udah kadung gede terus kayak wah ternyata lah fast fashion kayak apa-apa dan mungkin mereka gak tau ya demandnya akan sebesar itu iya mungkin dengan nama besar yang mereka punya justru buat setali juga kesempatan untuk kita bisa nge-reach lebih banyak orang dan memantik kepeduliannya terhadap sustainable fashion gitu tuh like bukan berperang sekarang itu jamannya beraliansi bersebutu tapi lucu sih waktu itu waktu kita pernah ada di sebuah mall di Jakarta Selatan depannya P belakangnya M itu tuh 6 bulan ya udah pam pam kita 6 bulan ya bud selama itu waktu kita exhibition meracik meracik baju-baju bekasnya mereka apalagi mereka tuh punya banyak banget diehardnya ya gitu terus pas waktu diracik itu pas waktu yang 6 bulan temen-temen tuh pada bilang kayak wah akhirnya slow fashion bisa setara ya gitu sama si fast fashion sendiri dan jadi kayak mereka pun akhirnya juga bikin pakaian-pakaian juga sesuai yang siapa fansnya apa mereka kolaborasi dengan artis siapa gitu dan hal-hal yang kayak gitu menurut aku selama kita masih bisa ngobrol dan masih bisa cerita-cerita tentang policy apa yang bisa kita ubah bareng-bareng itu sih gak ada masalah tapi paling kalau aku tuh ngobrol sama Andi yang agak saklet kalau misalkan ada brand atau kerjasama dan mereka punya background merusak lingkungan hidup itu yang beneran yang kita enggak gitu kayak ilegologi atau enggak mereka pernah ngebabat hutan terus kena sama orang hutan itu sama sekali kita enggak akan kerjasama gitu tapi kalau ada yang hubungannya dengan UMR atau apa kita masih bisa ngobrolin banget karena kita pun setahun baru terafiliasi sama serikat burun namanya New Factory itu tuh kemarin serikat burunya tuh TTP ada delapan orang dan TTP ini tuh terkena imbas pandemi gitu dia tuh pada pintar-pintar banget jago bikin baju terus jago berbicara juga jago berdiplomasi tentang kesejahteraan buruk itu ada di Bandung kita lagi kita akan terus berafiliasi dengan mereka jadi kayak misalkan nih ada kerjaan yang sekali yang brand to brand tuh banyak tuh kayak misalkan kita sama salah satu perusahaan furniture mereka kebutuhannya adalah mengolah sampah dari para pelanggan mereka si fashion waste-nya dijadi merchandise berarti gak mungkin dong cuma recycling artisnya kita doang terus ada satu orang namanya Mas Fahmi tuh yang menjahit itu tukang firma keliling pakai sepeda gak mungkin sama dia doang makanya kita sama TTP kerjasama bareng sama yang di Bandung itu iya kalau yang sama di Bandung tadi kalau yang sama di Bandung iya sih belakangan kan banyak-banyak juga buru-buru terimbas dari pandemi gitu kan ya itu emang setahun juga ngadain pelatihan atau apa apa emang mereka bisa sendiri atau gimana tuh ada pembimbingan gitu kalau dari kita tuh gini jadikan sebenarnya kalau di cara kerja pabrik adalah yang masang sletting masang sletting bertahun-tahun gitu yang benerin itu benerin itu doang misalkan masang kancing gitu masang kancing semuanya kayak gitu nah pas suatu barang sama setali kita tuh masih sampling terus mereka bisa jadi upgrading skill-nya terus ketemu juga sama mas suaminya dikasih workshop khususnya sebenarnya perlu diangkat dulu mentalitasnya supaya mereka tuh yakin kalau mereka bisa belajar loh walaupun umurnya tuh udah 30 something gitu mereka masih bisa mau nge-reach apa yang mereka mau pelajarin walaupun sebenarnya dunia fashion tuh udah bukan sesuatu yang apa ya bukan sesuatu yang apa bu namanya mereka tuh udah pasti gitu ketemu fashion kan tapi tuh belum tentu mereka bisa bajunya kan kalau di pabrik tuh oh iya iya kebayang gak sih maksudnya iya iya setelah bisnisnya gitu gak jadi hal yang kayak day by day gitu buat mereka cuman kayak misalkan nih dia cuman masang kancing dia tuh gak akan bisa mempola yang ini gak akan bisa gitu nah di setali itu semua tuh jadi bisa semua harus bisa gitu yang belajar menjahit jadi belajar pola juga kita lihat ya ya ya